Pemecatan terhadap Ibda Rudi Soik dalam kasus mafia BBM di Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diambil pasca rapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT. Kadifumas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut evaluasi pemecatan Rudi Soik sedang berlangsung dan masih dalam pertimbangan. Irjen Sandi menyebutkan pernyataan Kapolda NTT kemarin saat rapat dengan Komisi 3 secara gamblang menjelaskan posisi Ibda Rudi di kepolisian. Terkait dengan kasus yang di NTT, kemarin sudah dijelaskan sangat lengkap oleh Pak Kapolda dan tentunya Pak Kapolda juga akan melaksanakan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi apa yang sudah ditindaklanjukan oleh Pak Kapolda tentunya menjadi representasi dari hasil yang dikerjakan kemarin di Komisi 3 yang dilaksanakan kemarin. Nanti sudah ada sistem yang mengatur bahwa prosesnya sedang berlangsung dan tentunya Pak Kapolda akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan saran masukan dari Komisi 3 tersebut. Kasus pemecatan Ibda Rudi Soik yang mengungkap kasus mafia BBM di NTT kini jadi sorotan anggota DPR RI. Selain soal pemberhentian tidak dengan hormat, anggota parahmen juga menyinggung efek meluasnya kasus ini yang berdampak pada distribusi BBM di NTT menjadi lancar. Kasus pemecatan Ibda Rudi Soik yang mengungkap kasus mafia BBM di NTT kini menjadi atensi anggota DPR RI di Senayan. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolda NTT membahas kasus pemecatan Ibda Rudi anggota Polri yang sedang menyelidiki kasus mafia penyelundupan BBM. Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan alasan pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH kepada Ibda Rudi Soik. Menurut Daniel, pemberhentian karena ada laporan, Ibda Rudi berkaroke di jam dinas. Semula hukuman kepada Ibda Rudi Soik hanya penempatan khusus. Namun Ibda Rudi justru menyebarkan berita seolah-olah sedang menyelidiki kasus penyelundupan BBM ilegal. Mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang dikaroke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka untuk rapat. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyayangkan pemberhentian tidak dengan hormat Ibda Rudi Soik. Sara menyebut Rudi Soik adalah polisi yang aktif mengungkap kasus untuk kepentingan masyarakat kecil termasuk kasus perdagangan orang. Sara juga menyinggung meluasnya kasus ini berdampak distribusi BBM di NTT menjadi lancar. Terakhir juga pimpinan mungkin ingat karena kami sudah seringkali membicarakan tentang kasus Wilfrida Soik yang Presiden Prabowo Subianto waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia. Kenapa Rudi Soik ini sangat peduli tentang persoalan seperti perdagangan orang nama belakangnya sama mereka masih saudara pimpinan. Jadi itulah kenapa kami akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu dan itu kenapa kami mengenal beliau baik dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena izin, karena justru ini diangkat saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBMnya jadi lancar. Dalam sidang, anggota Komisi 3 DPR asal NTT, Benny Kaharman menyebut mengenal Ibda Rudi Soik saat mengawal kasus tindak pidana perdagangan orang di dapilnya NTT. Benny juga menyoroti soal pemberhentian tidak dengan hormat kepada Rudi Soik dalam kasus pengusutan kasus mafia BBM di NTT. Benny menyebut ada motif balas dendam dalam kasus Rudi Soik. Masalah pemecatan terhadap saudara Rudi Soik hanya karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat dan ditengarai bekerjasama dengan pejabat di lingkungan Polda yang kemudian dia dihadapkan pada sidang kode etik. saya sampai saat ini tidak masuk di akal. Polda saya melacak-lacak ini. Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini. Masalah itu saya temukan. Apa yang saya temukan? Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudi Soik ke BUI kasus DPPO ini ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam. Sementara Rikwanto juga menyoroti pemecatan ibda Rudi Soik. Mantan Kapolda Kalimantan Selatan itu menyebut fonis pemberhentian tidak dengan hormat kepada Rudi Soik terlalu dini. Pada Niel, saya bukan ingin menambah beban lagi ya. Tadi sudah banyak beban ini dari teman-teman semuanya. Ini kayaknya saya tertekan sekali di sini ya. Tapi kalau kita baca-baca tadi pelanggarannya itu karaoke, polis lain, fitnah, pergi tanpa izin. Ini ternyata dalam satu paket ya. Dalam satu waktu yang singkat. Kalau istilahnya alat bukti itu saksi ya, saksinya 20 ya. Satu saksi dianggap ya. Satu alat bukti ya. Jadi bukan kalau diakumulasi sudah tiga atau lebih pelanggaran bisa di PTDH. Itu kuantitasnya begitu. Tapi ini satu kasus yang berkaitan dan dekat waktunya. Jadi mungkin pertimbangannya untuk PTDH itu terlalu cepat mungkin kalau menurut kami. Kasus ini bermula saat Rudy Soik dan tim melakukan operasi penertiban penyalahgunaan BBM di kota Kupang. Rudy Soik kemudian memasang garis polisi di lokasi yang diduga merupakan tempat penimbunan dan sesuai surat perintah penyelidikan. Dalam penyelidikan, pria yang diduga terlibat dalam dugaan penimbunan BBM mengaku memberikan uang kepada sejumlah polisi. Tim Liputan, Kompas TV